Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Kembali lagi di AMX 2023 Dan kali ini kita tidak lawan-lawanan modifikasinya Karena di Live Mods kali ini Saya, Om Mobi, dan Ritwan Kita menjadi satu tim Untuk mengubah sebuah Hyundai H1 Menjadi lebih keren Menjadi lebih keren Dan kami tampilkan mobil hasil modifikasi kami Eh, kenapa jadi warna-warni gini? Oh, bukan! 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 Kenapa jadi begitu? Iya, ini dia! Ganteng sekali! Dan di video kali ini kami akan melihatkan detailnya Kami persembahkan kepada Indonesia Hyundai R1 Consent Jadi cocoknya Presiden Indonesia itu pakai mobil seperti ini Cocok untuk Medan Indonesia Iya, kenapa kami pilih konsep ini? Yang pertama, ini konsep tidak pernah dilakukan siapapun di kontes modifikasi Tapi kita mencoba menyumbangkan pikiran kita untuk negara kita Bagaimana menurut kita mobil R1 yang pas? Ya, ini kita bahas satu persatu Oke Tentu ada benderanya Iya Dan bukan hanya bendera merah putih Lampunya pun Ada merah dan putih Nah, ini strobo kan standar protokoler kenegaraan ya Iya, tapi matikan aja dulu Matikan dulu Iya Kami tidak suka strobo terpasang di suatu mobil Oke? Saya juga tidak suka strobo Tapi memang ini protokoler kenegaraan memang harus di Tapi hazardnya yang keren Hazardnya yang keren Coba kita Nah Coba hazard, hazard Jadi di sini DRL-nya Daytime running light-nya Ini Sudah Ini sen kanan Bisa menjadi sen juga Iya Serta Tampangnya ini sudah berubah jauh Tampangnya jauh berubah Gayanya jauh lebih modern Ada yang bilang ini kayak Staria Tapi bukan Staria juga Bukan Staria Lampunya beda Iya Kalau misalnya Presiden lagi jalan di suatu daerah Dari lagi Apa? Selubukan Lusukan Lusukan Tahu-tahu yang nyangkut mobilnya Gak masalah Presiden bisa Mobil Presiden bisa keluarin sendiri Hati-hati patah Hati-hati patah Hati-hati patah Kebak dari bawahnya Boleh Nah Ada winch Ada winch-nya Jadi kayak kita juga membuat Mobil ini terinspirasi Kemarin Pak Jokowi itu Belusukan Pake S-Class Pake S-Class kan sayang Sayang Kan gak bisa Bukan peruntukannya itu Nah ini jadi untuk Presiden berikutnya Yang mau belusukan Ini bisa belusukan lebih ekstrim lagi Dengan mobil ini Ini terakhir Bung Fitra Giniin Giniin patah nih Gak bisa Ini dipecat Ya di tekan aja di Ini bajak Bajak Dan di Dalam bodinya juga sudah kita tempatkan beberapa plat baja Termasuk di kaca juga Bentar Suspensi dulu Dan velg Suspensi Ada air suspension Dan ini istimewa Jadi bisa ditinggi dan bisa direndahkan tentunya Jadi pada saat jalanan jelek Lagi berusukan ke jalanan rusak Bisa tinggi posisinya Betul Terus pada saat berhenti bisa pendek Naik turunnya lebih mudah Dan yang kreatifnya Tadi saya diberitahukan oleh tim modifikatornya Bahwa mereka berhasil melakukan satu inovasi Menghubungkan sistem udara bertekanan di air suspension Ke sistem ban mobil ini Jadi air suspensionnya bisa dipakai Bisa dipakai untuk memopak ban Kalau misalnya bannya tiba-tiba kempes Bukan hanya tiba-tiba kempes Ini bisa juga pada saat medan offroad Tanah Butuh grip lebih Kita bisa ngurangin tekanan angin Dan kemudian naikin lagi Pakai sistem yang ada dalam mobil Betul Dan ini bisa pendek nih sekarang Seperti anda lihat Kalau misalnya dipakai untuk highway Di jalan raya Dan karena mobil ini sudah lebih berat Kita butuh pengereman yang baik Makanya kita berikan big brake kit Bukan sistem pengereman standar Big brake kit Keren sekali kan Kemudian velgnya Ini juga dipilih yang Kalaupun bannya tidak ada sama sekali Geo wheels Ini velgnya masih kuat sekali untuk Mobil ini tetap berjalan Tuh airsus Yang turun Nah bannya juga ban AT Jadi bisa semi-semi offroad Ini logo yang kita pilih buat RI1 konsep Ini logonya ada beberapa yang maknanya RI1 kan Tengah tentu gambar velg Ini peluru Kita tidak takut negara kita Negara kita akan menggunakan peluru Untuk mempertahankan diri kita Jika perlu Nah ini ada Ban Dan gigi Untuk kerjasama para Kita Pass from press Jadi Maksudnya sebenarnya roda gigi ini Adalah sinergi dan kerjasama dengan negara lain Itu sangat welcome Ini mau ngomongin mobil Bukan negara sebenarnya Nah Nggak ada di bawahnya juga Tulisan konsep dengan bintang Nah ini benar-benar artis yang bikin ya Jadi artis dari tim modifikator kita Supaya menambah kesan elegan Dan warnanya sendiri kenapa nggak hitam? Karena RI mobil presidennya biasanya hitam Kenapa ini nggak hitam? Nah itu pertanyaan saya Kalau mobil Nggak loh Nggak Malah ditanya balik ke saya Ini kan konsep ya Ini lebih ke environment friendly juga Betul Warna ini kami pilih karena lebih elegan Lebih cocok untuk suatu presiden Kalau hitam itu biasa Tapi tidak terlalu formil yang membosankan Seperti hitam gitu ya Iya betul Jadi ini paduan Antara hitam dan emas Jadi emas gelap Ini sebenarnya ya Dark gold Ini warnanya Dan ada beberapa detail kecil Satu ini atapnya ditinggikan Supaya kita bisa membuat beberapa fitur di atap Tanpa mengganggu headroom Kemudian ini ABC yang bertanya Ini apa? Ini bukan awning Bukan Bukan awning Bukan Presiden nggak akan camping Ini adalah untuk Pas pampres Pas pampres jadi bisa ngikutin presiden terus Bukan begitu pas pampresnya Yang kiri megang senjata Kalau lagi kenceng begini Kalau nggak jatuh dia Satu megang senjata Satu megang senjata Tidak jatuh jalan mati Masa pas pampres gini Itu nggak elegan banget Kalau lagi kenceng jalan kan gini Gini-gini Saya tunjukin pas pampres itu gimana Kan gini Paya kacamata hitam kan Terus Bilih gitu Jatuh kan mobilnya jalan Ya enggak lah Kan pas pampres Masa udah gagah-gagah nih Menjaga presiden terus Ayo kita mau jalan Oke Oke Ya nggak Nggak nembak dari belakang Pas pampresnya Ini tetap senjata tetap ada Pegang itu Siaga gitu loh Ngomong-ngomong keamanan Jadi mobil ini Diciptakan bukan hanya Supaya presiden itu nyaman Tapi juga presiden itu aman Jadi selain keamanan pasif Yaitu berupa Beberapa panel anti peluru Ini juga memiliki Keamanan aktif Ada sejumlah penyimpanan Senjata di dalam mobil ini Tapi itu nanti akan kita Lihat Nah berikutnya Nah sekarang kita ke bagian belakang Kita nyalakan lampunya ya Lampu lampu Lampunya modern Dan di bawah sini Ada signature nya dari mobil ini RI 1 Concept RI 1 Concept Jadi kalau kita lagi ngebuntutin belakang Kita udah tau ini mobil presiden Disini RI 1 Concept Disini logonya juga RI 1 Concept Kalau misalnya Anda Nggak ngeliat plat nomernya gitu ya Nah ini Hyundai H1 Standard Itu tidak punya Sistem monitoring kamera sama sekali Nggak ada Sekarang disini udah ada kamera Di depan ada kamera Di samping ada kamera Bukan hanya Bukan hanya disini Banyak Dimana-mana ada kamera Dimana-mana Di sekeliling mobil ini ada kamera Kita bisa lihat Spion Spion Disini Ada sistem kamera juga Di depannya Itu ada sistem kamera Tapi dari dalam mobil ya Itu ada sistem kamera Itu nanti untuk presiden Memantau keadaan sekitar Pintu kanan belakang sudah ditutup Jadi akses ke dalam mobil di belakang Hanya dari sebelah kiri Kenapa? Untuk membuat pengamanan itu lebih efektif Jadi lebih mudah hanya satu akses saja Yang dikontrol Kita ke dalam Kedalam Depan dulu apa belakang dulu? Depan dulu kali? Depan dulu Oke Wah Nah Disini anda bisa lihat Bahwa Ini setir kita udah ganti Dengan Hyundai juga Yang lebih modern Kemudian semua jok ini sudah Jok kulit dan Electric seat Electric seat Dan ini kita mengambil Inspirasi dari Ini kita mengambil inspirasi dari Volvo om Oh headrestnya ya Karena apa? Karena Volvo adalah the best in safety Jadi kita percaya dengan desainnya Volvo Oke Kemudian ini ada sistem intercom Jadi sistem intercom itu untuk Melakukan komunikasi dengan presiden di belakang Spion Ini sudah Spion kamera Spion kamera Karena sudah tidak kepakai spion biasanya Betul Tapi sistem audionya Ini juga dibuat oleh Venom Ya Jadi audionya pun ini sudah sangat-sangat Baik Disini ada totot-tot-tot ya Untuk menyuruh orang minggir yang Kami tidak suka di mobil pribadi Ini konsep loh Konsep ya Kami tidak suka itu ada di mobil pribadi Tapi gimana juga ini mobil presiden Yang harus ada Seperti itunya ya Disini ada Tadinya kursi disini om Karena tadinya bertiga depan Ya kita jadi bikin Ini jadi sebuah Konsol Dan di konsol ini ada Untuk penyimpanannya Nah disini Disini Untuk penyimpanan Senjata Karena ini ada Ini senjata mainan ya Bukan senjata beneran Karena tentunya yang di depan sini Membutuhkan senjata Untuk memprotek presiden Ketika terjadi Sesuatu ya Semuanya di retrim ulang Sampai ininya Kita warnanya Menggunakan warna coklat tua Untuk menghadirkan konsep yang Elegat Yang mengerjakan interior mobil ini Adalah Dan body workshopnya itu Dari Akasia Motor Sedangkan untuk interiornya itu Dari Heartbeat Kreatif Jadi ada disitu semua tuh Pin kita tuh Bisa dilihat Daftar Modifikatornya Dan seatnya ini juga Sudah dengan memori Jadi Kalau kita ganti-ganti Supir gitu ya Jadi gak lupa Memori Kan bisa di save Memori seat Iya Nah Belum ada yang di save Tapi sekarang om Kita masuk ke The best partnya Mobil ini Yaitu Tempat presiden Di belakang Ready semuanya Ini adalah Interior Yang akan dihuni Oleh siapapun presiden Yang nanti Memakai mobil ini Oke Tentunya sudah Elektrik Power back door Hahaha Luar biasa Siapa yang mau duduk Sebagai presiden Oke Sebenernya ini modenya Tidak cocok sama sekali Jadi jadi presiden Tapi yaudah gak apa-apa Jadi disilah Presiden akan duduk Dengan meja Yang ini mejanya juga Sudah dilengkapi Dengan motor elektrik Jadi coba dilipat Tom Ini tombolnya banyak Tombolnya banyak Itu tombol-tombol lampu Salah-salah tombol nuklir Nah jadi disampingnya presiden Nah jadi disampingnya presiden Nah ini dia Mejanya bisa dilipat Jadi kalau misalnya Untuk tulis-menulis Kita bisa lipat Meja itu Untuk tanda tangan Dokumen yang penting Kita bisa Bullpennya udah ada disini langsung Bullpennya kita udah sediakan Bullpen kepresidenan Dan disini nanti bisa diganti Logo burung Garuda Atau apa Kalau misalnya mobil ini resmi Karena ini baru RI satu konsep ya Masih konsep Bukan RI satu beneran ya Jadi kita gak pake Lambang negara gitu ya Disitu nanti bisa ada Tulisan presiden RI Dan kalau anda lihat Di sebelah presiden itu Banyak sekali panel dan layar Silahkan dijelaskan Om Jadi ini Presiden itu gak bisa Melihat keluar langsung ya Semua ini sudah terproteksi Anti peluru, anti bom Nah cara presiden melihat keluar Itu melalui kamera Ini Ini ada kamera depan Kanan Eh Kiri, kanan Dan Di belakang Lengkap Semua tertampil disini Nah Lampu kabin juga Tinggal pencet ini Bisa diatur Mana yang mau nyala Mana yang gak Kemudian Mana tadi remote Itu disebelahnya TV Itu ada pemantau temperatur Jadi itu untuk melihat Temperatur di luar Dan di dalam mobil Supaya kita tahu Apalagi misalnya Di luar terlalu panas Gitu ya Mungkin panas disebabkan oleh Api atau apa gitu Kita bisa memantau suhu juga Dari luar Walaupun kita tidak melihat Keluar Kita melihat benar-benar lewat Dari monitor itu Nah ini memang dibuat Private sekali Dan agak berbeda Dengan RI1 sekarang Dimana RI1 sekarang Benar-benar seperti Kendaraan transportasi Ini kendaraan Dimana di dalamnya Presiden bisa melakukan Keputusan-keputusan penting Jadi ini seperti di Air Force One Air Force One bisa Dan makanya kenapa Presiden dalam menentukan keputusan Tentu tidak sendiri Disediakan lagi Dua kursi disini Yang Ini bisa dilipat Atau dibuka Secara Elektrik Nah disinilah Staff presiden Atau menteri Bukan tempat duduk Yang paling nyaman Tapi disini adalah Tempat duduk Yang mereka bisa duduk Untuk memberikan Pertimbangan kepada presiden Sebelum presiden Melakukan sebuah Keputusan yang penting Nah siapapun yang duduk sini Itu akan menerima Presentasi dari presiden Apa? Arahan-arahan Ini yang keren Ini yang keren Coba lihat Melalui ini Jadi ini adalah proyektor Yalah ini gimana proyektornya Takut salah Ini proyektor Kesini Ini adalah suatu layar Untuk memberikan Penjelasan ke Staff Atau ke menteri Bisa juga memang Pakai TV itu Ini TV Juga bisa dibuka Tutup Dinaik turunkan Dan ini sudah bisa terhubung Ke internet om TV nya Iya nyambung Nyambung-nyambung Ini smart TV Kebanyakan tombol Saya akan duduk ke Dalam Ini bukan dia Presidennya saya Menteri Ini latihan Kalau misalnya kami jadi presiden Bung Fitra jadi menterinya Nah ini sudah kebuka TV nya Oke Jadi TV nya bisa dibuka Kalau presiden Mau ngomong langsung dengan Driver dan Person presiden depan Cup holder Milik presiden Berbeda dengan cup holder yang lain Ini ada panas dingin ya Dia bisa panas Dan dia bisa Dingin Kemudian presiden juga bisa menentukan Corak warna lampu Disitu sesuai dengan Keinginan Bisa diatur Iya Untuk Ambience light nya Ambience light di atas Nah disitu ada Gantungan baju Sengaja kami buat Karena presiden bisa ke acara-acara tertentu Atau ke dua acara sekaligus Dan memakai baju yang berbeda Ganti batik Itu bisa juga Disitu ada kotak P3K Ini ada kotak P3K Ini ada tempat sepatu Di bawah ada apar juga Kemudian Ini ada apar lagi Ada center Apabila terjadi ada serangan biologis di luar Mobil ini bisa tertutup rapat Tapi bagaimana caranya presiden bisa bernafas dalam sini Ini dia Alat yang terlihat seperti kulkas ini Bukan kulkas Ini adalah Oxygen generator Oxygen generator Alat ini mengeluarkan oksigen Untuk presiden bisa bernafas Kita bisa mengatur air flow nya disini Udaranya mau berapa liter per menit Jadi Ya mungkin seperti oksigen yang ada di Rumah sakit ya Tapi dia sudah bisa mengeluarkan oksigen ke ruangan kabin mobil ini Kalau terjadi darurat Segala kaca yang tebal ini bisa dipecahkan dengan pemecah kaca khusus Dan ada pemadam api juga disitu Minuman pasti Untuk presiden ada disini Dan disini ada laci Yang sudah ada tempat buat senjatanya juga Ya Disini Dan presiden pun Punya senjata Punya senjata sendiri Elektrik? Enggak Ini dia Nah jadi Mobil ini Tujuannya adalah bisa dipakai kapanpun dalam Indonesia Dalam keadaan terdamainya Atau lagi keadaan terburuknya Ini benar-benar Pertahanan presiden terakhir Untuk dia tetap bisa menjalankan fungsinya secara paling aman di mobil ini Korek api Kita gak Kita gak mungkin pakai senjata beneran ya Kita tidak punya wawenang untuk Memakai senjata beneran Tapi kita akan menunjukkan konsepnya Seperti apa Semua bahan ini Very very good quality Di bawah ini juga Ini juga ini loh Apa namanya Environment friendly Bahkan attention to detail Iya Attention to detail Sampai Ini apa Ambience light ada di lantai Yes Ada juga ini Siapa sih nelfon Ini ada Fire blanket Jadi kalau misalnya ada Kebakaran Semua gitu ya Yang benar-benar bahaya Atau presiden harus keluar dari mobil Dan menerjang api Dia bisa menggunakan fire Fire blanket juga bisa dipakai untuk memadamkan api Iya Kenapa bukan pelampung Karena kita tidak membuat mobil ini amphibie ya Jadi Ini bukan kapal Dan asumsinya presiden Indonesia sudah bisa berenang Tapi dia tidak akan tahan api Di sini untuk pengaturan AC Dan pastinya presiden itu jarang sendiri ya Di dalam mobil ya Jadi benar-benar di sini ajudannya Dan presiden bisa menyelesaikan Kita bisa tambahin juga tombol nuklir di sini kalau perlu ya Ya tapi kan kita tidak main nuklir Kita tidak main nuklir ya Ini adalah kotak P3K Oke kotak P3K Dan ini blood storage juga ada di bawah sini Wire charging tetap ada Tetap ada buat presiden Tetap ada wire charging Dan kalau presiden tiba-tiba mau kerja lagi Gaya keren sekali kan Presiden buka laptopnya itu in style gitu Ini laptop beneran lah Dan tadi seperti dibilang Apapun dari laptop ini bisa dipresentasikan Lewat mini proyektor ke layar putih di sini Jadi misalnya presiden memutuskan untuk berperang Atau berdamai dengan siapapun Semua penasar presiden itu bisa melihat di sini Kenapa alasan kita harus melakukan satu keputusan Nah Kalau Di tempat duduk ini Ini mewah sekali Elektrik Oh Bisa maju mundur Bisa maju mundur juga Dan bisa diputar Ya jadi tetap bisa ngaduk ke depan Miring seperti ini Pencetannya mana ya Yang ini ya Nah ini udah ketemu Ketemu Bahkan bisa Bahkan bisa rotasinya pun Rotasinya pun dengan elektrik Jadi kalau mau keluar itu digeser dulu ya Diputar dulu ya Kalau mau keluar ya Itu juga tetap bisa kita maju mundurin Dan juga Tentu bisa pijet Nah tuh nonjok-nonjok pijet nih Sekarang nih Karena presiden pasti ada lelahnya ya Bukan ada lelahnya pasti capek Ngatur negara tuh capek Belum pernah coba kan Ngatur negara Belum Emang udah pernah? Belum Terus kok tau capek? Kira-kira aja Pasti melelahkan Lightroom pasti gede dong Waduh legar sekali Jadi gak ada hambatan sama sekali Gak ada masalah Kemudian di sini ada lemari pendingin juga Seperti biasa Jadi buat minuman presiden juga bisa terjaga Atau kalau mau gampang ngambil dari sini AC disini sentral semua ya Jadi rata semuanya Dan lampu-lampu ini juga bikin kabin ini bisa terang Bisa gelap Ya untuk tadi yang depan intercomnya ada di sini Di bawahnya Ini nyala terus loh nih Memompak udara terus loh dari tadi om Berasa seger gak di dalam? Lumayan Harus dipencet om Gini ya Tulisannya kecil Ya dan dia sudah butuh kacamata plus Untuk membacanya Tapi ini Kami seneng banget dengan hasilnya ini ya Apapun Nanti mobil ini kan akan di Adu dengan Hyundai H1 VIP-nya Atau Hyundai H1 Revolution-nya Tim artis ya Yang anda bisa lihat Sekecilah seperti ini gitu ya Apapun hasilnya nanti penjurian Tapi rasanya bangga sekali Kita bisa Membuat Hyundai RX Satu konsep ini Konsep mobil presiden yang lega Yang nyaman Yang aman Yang tanggih Dan bisa ke segala medan Itu loh penting Ini didesain untuk Presiden Indonesia benar-benar Bagaimana kita menghargai Presiden Republik Indonesia Dengan mobil yang kami anggap Sesuai konsepnya Nah bagaimana Detail mobil ini Pengen lihat langsung Jangan lupa datang ke IMX 2023 Di JCC Senayan Dari tanggal 29 September Sampai tanggal 1 Oktober 2023 Dan anda bisa lihat langsung Mobil ini Bagaimana komentar anda Tentang mobil ini Support kami Komentar di bawah Jangan lupa anda klik like Bila menyukai video ini Dan Satu Yang sebelum kita tutup video ini Biasanya Presiden Selalu ada yang mayungin Ya Tapi apa yang terjadi Ketika ada pemberontakan Dimana tidak Layanan-layanan seperti itu Tidak ada Sedangkan presiden harus turun Dari mobil Dan keadaannya hujan Kita ada payung disini Dan payungnya ini juga Seperti Rolls Royce Payung yang Ada senternya Ada senternya Jadi Di kegelapan Hujan Misalnya presiden harus bertahan hidup sendiri Dia tetap punya survival kit Termasuk Payung Payung dan senternya Payung dan Senternya Ini memang tidak Dibuat elektrik Karena tidak setiap saat Presiden menggunakan ini Ini lebih ke ada Darurat Kalau benar-benar darurat Oke Ini benar-benar kami bangga sekali ya Dengan konsep mobil ini Dan kami juga sangat Suka dengan cara pengerja Oh ada satu lagi om Audio Audio di bawah belakang sini Jadi audionya ini sangat high end Dan suaranya bagus sekali Dan Nanti audionya itu Nanti akan dijelaskan sama yang Instalator audionya Apa saja spek yang dipasang Kenapa disembunyikan Karena memang Mobil presiden Tidak seharusnya menonjolkan Hal-hal yang tidak perlu Seperti audio yang Audio perlu Audio perlu Tapi tidak perlu ditunjukkan Ada di balik sini Nanti ada speknya Nah sekarang Kita akan perkenalkan Siapa saja orang Yang ada Di balik Pembuatan Mobil ini Pertama adalah Om Indra dari Akasia Motor Termasuk orang yang Paling capek Karena mobil ini Stay di Akasia Motor Sama-sama sih capeknya om Dan terutama Om Indra ini Sangat bertanggung jawab Untuk pembuatan Eksteriornya Dia tinggi sekali Ya gimana om Indra Gimana rasanya om Dalam membuat mobil ini Yang pasti Pertama seru Seru Udah belajar Belajar ya om ya Karena tantangan baru Kalau modif yang VIP Yang modif yang VIP Atau modif yang Apa Extreme Futuristik Kayaknya Buat Akasia Udah tutup mata aja lah om Tapi kalau untuk ini kan Om Fitra pengennya Ada kesan Alto nya Om Mobi pengennya Tetap mempertahankan VIP nya Jadi itu yang Menggabungkannya itu om Yang seru lucu Sama om Ridwan Nambahin PR lagi nih Pengennya Apa Semua Ramah lingkungan Oh iya Makanya Ada konsep ramah lingkungan Di interior ya Ya di interiornya Ada ramah lingkungan Jadi panel-panel Ada yang satu yang Kami lupa sebut Panel-panel di dalam Termasuk lantai Itu di dalamnya Terbuat dari Sabut kelapa Yang ramah lingkungan Terima kasih om Indra Ada lagi om bertambahin Enggak om Paling gitu aja sih Kalau apa Intinya Kerjasama dengan Om Mobi Om Fitra Sama Om Ridwan itu Seru buat Akasia Terima kasih Atas kerjasamanya Luar biasa Apapun Yang terjadi dengan mobil ini Mau menang Mau kalah Saya Bangga dengan hasil kerja Akasia Motor Terima kasih om Luar biasa Berikutnya Ini adalah rekan kita Dari Harpit Kreatif Di Riau Yang memodifikasi interior Jauh-jauh dari Riau loh Dan kebetulan Nama beliau Sama dengan nama tokonya Itu gak kebetulan Oh gak kebetulan ya Pasti sengaja Ini dia om Harpit Gimana om rasanya Ikut dalam proyek Membuat mobil RI1 Konsep ini Yang pasti seru banget ya om Karena dengan waktu Satu bulan yang dikasih Dikasih tawaran Dari awal Untuk kerjaan interior Saya pasti langsung kepikiran Ini VIP kayaknya Karena mobilnya Big MPV Nah setelah Penyerahan mobil Dan konsep-konsep Yang om Fitra Dan om mobil Dan om Ridwan kasih itu Ternyata konsepnya Sesuatu yang beda Mobil kepresidenan Saya langsung berpikir Itu office room Segala macem Menggabungkan antara Dua sisi ya Seperti office room Dan VIP room Jadi ini jadi satu Dan temanya Mobil kepresidenan RI Yang kita harus melengkapin Kayak perintilan-perintilan Aksesoris Melengkapin untuk Faktor keselamatan Safety nya Di segala macem Untuk tema di mobil ini Jadi benar-benar Temanya kita sesuaikan banget Dengan temanya Mobil kepresidenan Baik Terima kasih Luar biasa Interior mobil ini Dibuat langsung Oleh om Harpit Dari Harpit Kreatif Apapun Terima kasih Atas jasanya Untuk mobil ini Semoga kita bisa Menang dengan mobil ini Amin 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 Dan sekarang di sebelah kita Ada om Darius Dari Venom Audio Audio mobilnya Audio yang seakan-akan Tidak terlihat Tapi sebenarnya Audionya dasyat Boleh Dijelaskan Audionya Jadi dari konsepnya Itu kemarin Kan emang maunya Untuk audio Minimalis Tidak kelihatan Karena kan konsepnya Mobil RI ya Jadi kita pakai speaker 3-way Yang high-end dari Venom Terus kita pakai DSP yang paling tinggi Jadi channel Udah ada 12 channel Plus amplinya Nah subnya itu pakai Ditaruh di bawah juga Nggak kelihatan 10 in Sama speaker depannya Di drive semua Pakai satu DSP aja Gitu Jadi mainnya simple Sesuai dengan konsep Dari tim semua Tapi intinya Kalau misalnya presiden lagi Pengen hiburan Bisa terhibur ya disini Bisa terhibur Karena dari TV Udah mendukung Dan juga audionya Soundnya harus mendukung Yes Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya terima kasih juga Ada tim yang memang Belum hadir disini Dari Mega Arvia Dan Gio Wheels Yang menyediakan Ban serta velg Untuk mobil ini Mega Arvia tuh ada boostnya juga Di IMX Ada betul Dan terima kasih juga Untuk RPM Auto Light Yang sudah membuat Perlampuan mobil ini Sehingga sangat cocok Dengan konsepnya Meriah Dan Muansa merah putih Yes Dan Apapun hasilnya Dari Lomba modifikasi ini Ntar ada satu lagi Oh ya Koko board Dari ARDC Yang membuat Board Yang terbuat dari Sabut kelapa Iya Nah Terus terang Gimana om rasanya Bangga gak kita bikin ini Oh bangga sekali Rasanya pengen jadi presiden Iya Siapa tau mungkin nanti Presiden di 2024 Tertarik dengan konsep ini Oh pasti tertarik Tapi apapun yang terjadi Apapun hasilnya Dari adu modifikasi ini Melawan tim artis Kami sangat puas Dengan hasilnya Dan ini pertama kalinya Kami mencoba Membuat sebuah mobil RI1 ya Dan Apapun hasilnya Jarang terjadi Di suatu Pameran modifikasi Gitu ya Ada konsep Mobil Presiden Yes Ini adalah konsep Out of the box Yang kita coba Bukan sekedar Untuk memenangkan Pertandingan Bukan sekedar Untuk mengisi Scoreboard Gitu ya Tapi kita ingin Menyajikan Konsep baru Yang siapa tau Bisa berguna Bagi bangsa Dan negara Rasanya puas Jadi begitu Kalau mau lihat langsung Mobil ini Bisa langsung ke IMX 2023 Di JCC Senayan Tanggal 29 Sampai 29 September Sampai 1 Oktober 1 atau 2 ya 1 1 Oktober Jangan lupa Anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Bagaimana pendapat Anda Mengenai karya Pertama Kolaborasi Kita Ya kita gak berantem Sekarang Kemudian Subscribe ke channel Fitra Eri Omobi Motomobi Dan Ridwan Hanif Kalau misalnya ada belum Semoga mobil ini menang Tapi apapun hasilnya Kami sangat puas Dengan Hyundai RI Konsep Ini Tapi Ridwan ini Sangat kuat Membantu dengan doanya Terasa Oke Sampai jumpa Di Video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton